Assalamualaikum, halo teman-teman pengguna HP Pippo Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara menambah ruang penyimpanan di HP Pippo tanpa run Mana tahu penyimpanan internal dan eksternal teman-teman itu Atau kartu SD nya penuh Dan banyak banget data penting Jadi teman-teman itu bingung ingin menghapusnya Sangat penting banget dan ingin menambah ruang penyimpanannya Nggak tahu ya, seperti itu ya Jadi disini saya akan bahas tuntas Untuk menambah ruang penyimpanan di HP Pippo Disini saya mempunyai HP Pippo RAM 2 Pippo Y53 Dan ROM 16 Kalau di atas ini bisa banget Ya versi Android nya 6.1 ya Kalau nggak salah ini Oke teman-teman Yang penting teman-teman simak aja video ini Agar bisa menambah ruang penyimpanan di HP Pippo tanpa run Oke Yang pertama teman-teman harus mempunyai flash disk Flash disk ini nanti bisa teman-teman dapatkan Di rumah kalian punya CD Atau punya tip ya Ataupun punya keluarga Yang nggak kepake Jadi bisa kalian gunakan Kalaupun teman-teman ingin membelinya Itu sekitar harga Rp40.000-Rp60.000 ya Maksudnya kalau teman-teman itu punya yang ada di rumah Teman-teman jangan pola beli Oke Yang kedua teman-teman harus mempunyai Kabel OTG ini Kabel OTG ini bisa teman-teman beli Di toko HP atau di toko komputer Atau bisa juga kalian dapatkan Secara online ya Harganya itu sekitar Rp15.000 Ada yang Rp8.000 Itu semalam ini saya beli di toko HP Di kontor HP sekitar Rp15.000 Ada yang harga Rp7.000-Rp5.000an Kalau di online Teman-teman cek aja Oke untuk cara menghubungkannya Di sini Masukkan aja ke Cocokan apa ya gitu Chargernya HP Pippo Langsung teman-teman masukkan Ini Plex ini ke Kabel OTG-nya Nah seperti ini ya teman-teman Sesudah itu teman-teman Buka HP Pippo-nya Di sini kita butuhkan sebuah aplikasi Aplikasinya adalah S Penjelajah File Aplikasi ini bisa teman-teman download aja Di deskripsi video ini Bagi teman-teman yang belum punya Aplikasi ini Oke setelah itu di sini teman-teman Masuk ke pengaturan Hidupkan fitur OTG-nya Sedangkan saya di Android 6 ini Sudah ada Fitur OTG ya Kalau di atas HP saya ini jelas ada banget Oke sekarang kita hidupkan Maka dia nanti akan beralih ke Aplikasi S Penjelajah File Kita butuh aplikasi ini Supaya bisa mendeteksi Ruang penyimpanan yang ditambahkan di HP Pippo kita Ingat ini adalah Ruang internal Ini ruang eksternal Ini adalah ruang USB atau OTG Beginilah cara menambah Ruang penyimpanan di HP Pippo Nah bagaimana sih cara memungsikannya Bagi teman-teman yang penuh Dari memori internal Atau eksternal kartu SD Bisa kalian pindahkan ke Ruang penyimpanan tambahan Seperti ini Seperti contoh Saya ingin Memindahkan Nah disini saya ingin memindahkan Aplikasi ini Ya kita klik aja potong Lalu kita kembali Kembali Lalu teman-teman pindahkan Ke ruang penyimpanan tambahan Seperti ini Ya terserah mau dipindahkan kemana Disini saya Pindahkan sini aja Atau di Android Terserah Biar ini nanti Menjumpakannya Lalu kita klik tempel Maka dia akan Memindahkan teman-teman Jadi begitulah Cara memindahkan Data Internal Atau Menambah ruang penyimpanan Di HP Pippo tanpa root Jadi kalau itu HP Pippo teman-teman itu Internal nya penuh External nya atau kartu SD nya penuh Teman-teman bisa Menggunakan cara ini Agar Ruang penyimpanan di HP Pippo Teman-teman itu menjadi lega Jadi disini teman-teman Sudah terpindah ya Ke Ruang penyimpanan tambahan Yang ini Kita klik Android Nah seperti ini teman-teman Nah oke Jadi bisa kalian cabut Buka Ya dan begitu juga Cara memindahkan Musik ya Dan foto-foto Jadi kalau Memory internal nya itu penuh External nya penuh Teman-teman bisa memindahkannya Ke ruang penyimpanan tambahan Bagaimana sih caranya Kalau tidak ada Place disk Mana tahu teman-teman itu Enggak ada ya Pas kita enggak ada uang Atau enggak ada memang Oke Kita cabut aja Disini teman-teman harus mempunyai Namanya itu adalah Cut Raider Cut Raider ini harganya 10 ribuan Jadi kalau ada Kartu SD teman-teman itu Yang enggak kepake Ya disini kalian Bisa memasukkannya langsung Kartu SD Ke Cut Raider Nah seperti ini Colokannya ya Seperti biasa Baru kita colokkan Kita matikan dulu OTG nya Supaya teman-teman mengerti Baru kalian colokkan aja Seperti ini Nah Setelah itu teman-teman Kita masuk lagi ke pengaturan tadi Kita hidupkan OTG nya Maka dia akan muncul Ruang tambahan Di HP pipo kita Oke begitulah caranya teman-teman ya Nanti teman-teman Kalau penuh internalnya Kartu SD nya bisa kalian pindahkan Ke Uang penyimpanan tambahan Semoga video ini Bermampat lagi teman-teman Dan aplikasi ini Bisa kalian download aja Di deskripsi video ini Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa juga Like video ini Share kalau kalian suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax